Saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisian itu perlainan tanpa harga itu. Bung Roky merasa ingin perlu berkembang dengan teman-teman daripada banyak sekali pertanyaan masuk satu persatu daripada jawab satu persatu lebih baik. Kita ngomongin apa hari ini? Soal PT 0%. Jadi kita ngomongin hari ini soal PT 0% ya. Silahkan Bung Roky untuk menjelaskan soal PT 0% itu. Ini dimulai dari soal PT 0%. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal. Yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh bagi macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan Bung Roky ditutup oleh soal-soal persyaratan melalui persaingan sekena macam itu, maka dia menjelaskan. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buru, luntut, komunikoslo, dibatalkan. Kenapa masyarakat adat tetap bergerang untuk mempertahankan hak pelayan mereka. Ini semua karena tidak ada kejelasan-kejelasan sikit. Dan itu saya jadikan ini sebagai patokan perubahan kecara. Yang paling penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan yang paling waktawan yang bersyukur. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih satu minggu ini ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Jawa, di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa itu. Dengan maksud, saya memberi kuliah sepertinya sepertinya umum. Tetapi, dari seluruh undangan sepertinya, seluruhnya dipersekusi. Saya tidak boleh masuk kampus, saya tidak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini eh soal biasa saja kan. Menyewa penjara hukum-penjara hukum. Tetapi jangan halangi saya berbicara dengan para mahasiswa itu. Yang mengemparkan kemarin adalah di, yang sudah tahu di Kapja itu, saya dikhalangi itu. Kemudian 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 1.500-2.000 masyarakat. Justru itu dikhalangi oleh BDIP. Dan saya merasa buat apa menghargai saya, loh kalian partai. Karena kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Jika akan mengubah undang-undang BPR, untuk intelektual, atau akademisi, atau kritis sosial, tidak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi, itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah minit wad gitu, tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerang pikiran bangsa, kok dikhalangi oleh partai, gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu, loh. Jadi terlihat di publik sekarang, ada perselisian tentang kasus saya. Mereka yang mengerti, pro saya mengatakan, bahwa itu bukan gunaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan, anginnya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap kehidupan publik. Nah, saya berterima kasih kepada mereka. Mereka mendukung saya banyak wacara di media masa itu. Dan bahkan, sebagian memuji-muji saya, bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dikhalangi oleh gendam pribadi. Memang itu nasabnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran sejarah. Hukum itu, itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disedorkan untuk dijadikan target keonaran, itu bisa disemonsorasi siapapun. Kan itu maksudnya kan? Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu pertanyaan mahal itu. Tentu saya merasa, kok ini, kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi, sekali lagi, saya mengisalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam. Dan biasa saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau membisina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak usah saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti, itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu. Jadi, pertama saya mengenangkan bahwa dalam demokrasi itu, persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan. Supaya kita bisa menakis, mana manusia yang disebutkan, mana yang sebetul-betulnya jenuin, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi, saya paham bahwa kemarahan dari sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berbicara dikatakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya, dia minta ketik, saya kesikerti itu. Pak Jokowi, naman tuh saya diundang, bahkan undang anti-IT, tapi saya bisa datang. Jadi, nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya, ada yang ingin bermain di air drum. Terusnya, di tahun politik, pasti ada kesifat seperti itu untuk mengambil keuntungan dari progeti. Bagian kedua, saya mengurangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum. Saya hanya mengerti dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibas Lombor. Saya terangkan bahwa saya progerakan buruh yang akan dendam tanggal 10. Karena sudah bulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibas Lombor itu kemaksiatan politik. Karena mengkina hak buruh untuk memperoleh. Ini sebetulnya juga berperoleh pendapatan. Jadi Omnibas Lombor itu menyingkirkan hak kejahatan buruh. Kalau ada ada yang, enggak, itu bagus. Kalau kenapa kalau bagus itu buruh dan berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dipolak-balik, sudah ditolak maklumat konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperbukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang. Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semakin itu. Maksudnya menipu itu. Pemerintah menipu kejahatan. Jadi saya memang pro-pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mengomporin buruh untuk 10 Agus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi. Bukan saya mengomporin. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal, dan berada di 2 tahun lalu itu beratang buruh kan terus-menerus itu. Ini apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makam segala macam itu. Oke, itu kasus deli pertama itu. Kasus yang menyebabkan terjadi kerimungan itu, saya membelak buruh ini dan itu. Saya tidak tulis itu, mungkin enggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengelang eskalasi itu. Karena itu, ya oke, ini cari cara supaya dianggap. Jadi, kasus berkata. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat daya menanggap saya menghina adat daya. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh intestrochina. Di mana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara biopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan bersikir. Dan itu artinya, hilang jejak kulturannya di situ. Jadi dari awal, saya membela masyarakat adat daya banyak segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teat berkel, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan siapa yang provokasi teman-teman daya saya yang pernah berkali-kali mengundang saya. Itu soalnya itu. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan gue, saya yang mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu, dua hari sebelumnya kan beritanya, Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami, bagaimana mungkin? itu sebut ya Presiden menjual negara. Kenapa musiknya? Memang faktanya Presiden berupaya menjual negara. Menjual lakan di Kalimantan untuk menjual IKM. Dia udah jual ke negara-negara Arab, gak bisa jual ke Kenada, gak bisa sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKM itu dijelangkan. Apalagi dalam soal perjanjian. buat tadinya IKM itu ada bisnis-bisnis, ya oke itu, gak ada apa-apa yang saya disitu tuh. Lama-lama mengkroboti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan harusnya politikanya mereka lebih tinggi, stunting, tidak terjadi disitu. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat ada disitu. Oke, demikian juga di tempat lain mungkin NTT, NTP itu di Papua ada orang yang tiba-tiba merasa bahwa disini ya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan, apakah berselisian itu saya yang picu? Bukankah ada forum untuk misalkan berselisian? Kenapa mesti pakai pederasan misalnya? Tapi saya menangkap itu kemarahan itu memang harus di ucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan saya akan terus mengambil resiko untuk jadi pendidik di demokrasi dengan segala macam-macam kita. Itu yang lain saya tahu di kepada saudara ingin tanya soal Pak Mudoko saya jawab aja nanti pertanyaannya saya bikin sendiri ya kekagetan saya kemudian atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik akhirnya secara metodologis saya bukan dengan penyataan Pak Mudoko dia marah juga saya akan pasang badan tentu jadi saya bertanya Pak Mudoko ini relawan statusnya juga karena bahasanya sama kami pasang badan kenapa Mudoko itu pejabat publik yang dengan dingin mengatakan oke ada problem mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam dengan bahasa yang saya pilih tajam tapi tidak dialahkan pada pribadi presiden Jokowi tapi pada lembaga publik itu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Mudoko jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual oke karena intelektual membuat bahasa begitu iya di kampus saya pakai bahasa agademis tetapi dalam kritik kebijakan saya harus pakai bahasa yang bisa dinyerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga berkali-kali guru minta di review itu gak ada berkali-kali masyarakat agademis mengatakan IKM itu salah sejarah konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat pernah Jokowi minta izin pada masyarakat adat tidak apa itu bentuk minta izin andal andal itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiakan atau tidak mengiakan proposal putih Pak Jokowi sudah putuskan dulu baru diminta pembenaran secara masyarakat adat secara amdal itu cara berpikir yang ajau ini saya mengatakan dendam pada Muntoko pada Pak Jokowi saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi kenapa saya ambil posisi itu karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu LSM bersuara publik internasional bersuara jadi itu dasarnya teman-teman sekarang saya bisa juga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus oke saya terima jadi poin saya adalah sekali lagi saya minta maaf karena peristiwa itu membuat persisian ini makin menjadi-jadi itu itu intinya dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun kenapa karena di belakang kasus ini berbagai macam kemungkinan minjat untuk mengesploitasi tapi tidak akan berhenti menjadi mengerti itu dasarnya jadi sekali lagi mari kita saya anggap saja oke sebesarkan saja kasus ini karena rumah saya di sentur itu diintai kriak grup saya di maksimat ya kalau itu biasa lah saya anggap ya kadang-kadang kalian itu apa namanya aku nabal-abal luar liat rop tu gua mau rop tu seperti itu mana coba prinsip itu padahal saya sendiri akhir-akhir saya ngak punya partai politik itu antek asing segala macam asing dari mana jadi segala hal kemudian disodorkan disitu dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin diserikan jadi dasarnya itu dari dari keinginan saya untuk bersahabat teman-teman di Papua teman-teman di Dayak teman-teman di NTP di Dangerang selama jam yang lagi marah oke saya terima teman-teman itu saya minta maaf karena saya membuat kalian untuk marah tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk untuk membuat demokrasi saya mesti teranggir antara berbekalnya jadi mohon diminta bagi mereka yang sudah menerima kasih bagi mereka yang mungkin satu waktu akan memaham oh gitu ya beda antara pejabat publik dan pribadi pertama juga begitu gak ada yang secara persis membuat distintif perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang mencabat pejabatan itu waktu lalu di Jogja ada pertanyaan kenapa Pak Roky menghina keluarga Pak Jogja gimana ini orang tahu ada cara berpikir dia dia gak tahu kasusnya dan dia gak tahu konsepnya itu juga nak nambah keberadaan jadi teman-teman itu ingat tanya dan silahkan kalau masih ada soal tapi silahkan tanya hal yang fundamental saya akan mencaut dengan cara sama-sama dan posisikan oke teman-teman kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan silahkan pertanyaannya dulu poin ya silahkan atau dianggap tebuk oke bagus oke baru datang ya oke silahkan silahkan disebutkan namanya mbak ya harus selamat 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 Terima kasih. 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 mengerti soal-soal itu, karena kita masih panjang berdemokrasi, suatu waktu mungkin bisa dibuat, itu juga terjadi pada cara wartawan memerintahkan usia dari awal, dia securitinai saja kan oh ini adalah tubuh publik, ini adalah tubuh privat, kinaan hanya boleh dibuat di tubuh privat bukan di tubuh publik di tubuh publik, apapun yang ucapkan, namanya kritik bisa pedahin gak? sekasar-kasarnya Anda itu itu bukan pada orang, itu pada jabatan itu pada perubahan publiknya ukurannya cuma satu Anda boleh maki segala macam penjabat publik kecuali ujung hidungnya Anda sentuh, maka Anda sentuh tubuh privatnya otonomi tubuhnya terganggu hanya itu Anda sentuh dengan ucapan dengan jarak satu 0,1 mm tetapi itu masih jauh dari pengetahuan kita hal yang masih berlaku mungkin 5-10 tahun lagi, baru kita paham oke itu dia penjabat publik dan penjabat publik juga mengerti bahwa dia jadi penjabat publik, maka dia mesti siap sedia untuk dikritik bahkan dicaci maki kenapa? karena kita gaji dia, itu soalnya kan? sama sebagai selebritis, marah-marah kalau dikritik melapor kemana? gak bisa selebritis melapor udah itu dakilnya kalau gak mau tampil ke publik ya udah, jangan jadi selebritis kan kan itu dasarnya jadi teman-teman sekalian sekalian kita belajar sama-sama supaya supaya saya inginkan ada kekeningan lagi dan kita bikin refleksi apakah kasus ini bisa jadi pelajaran bahwa kita memang belum cukup mampu mencernak nilai-nilai demokrasi dan dulu satu filsuf yang pemikir demokrasi Jang-Jak Luso satu waktu ini ditanya sama wartawan itu apa penyebab Roma itu yang demokrasi sehancur kata Jang-Jak Luso kebebasan itu atau demokrasi itu seperti kuah dia bagus buat pencernaan tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya nah lambung kita itu gak sehat semua sehingga gagal cerna marah gitu gak salah sehat padahal salah sendiri kenapa lambungnya gak sehat oke, tadi saya pembayai tadi naiknya gimana? nah, terolong bantu ya iya saya saya pakai izin deh ya ketanya aja biasa saya 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 tertarik sama pernyataan bang Rufy yang bilang harusnya Muldoko jangan bilang pasang badan karena kayak preman gitu kalau menurut bang Rufy harusnya Muldoko merespon seperti apa sih yang sebagai dengan status beliau sebagai kejabat ukrasifnya ya respon aja seperti Pak Muldoko yang penuh diplomasi gue tidak kena di laporan ini tapi ini kan ada delik lain ada delik lain yang bisa dipasangkan saya tidak tahu cara berdikir Pak Muldoko dari Pak Muldoko dia ke SP yang orang akan nilai kenapa pasat kebunia itu seperti imperatif menekan dan itu jadi satu waktu juga orang akan bertanyakan itu itu Pak Muldoko oh itu sikap saya karena saya ada prajurin nggak bisa begitu karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer dia ada di dalam lingkungan sipil KSP saya sebagai prajurin saya bisa dong nggak bisa gitu itu sudah selesai periode itu jadi kita tentu juga teman-teman yang harus berani menurut Pak Muldoko saya mau menurut secara publik dan saya tidak harus jawab itu karena orang takut berani nggak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik karena memang tanyakan salah justru kita ingin ada yang disebut civilian value jadi bukan the supremacy of the civilian tapi the supremacy of civilian value yang supreme itu bukan orang-orang sipil tapi nilai sipilnya yang harus supreme bahasa tubuh mantan militer harus tiba di situ Pak Prabowo bahasa tubuhnya bahasa sipil betul bercanda sermacam akhirnya kita mulai mampu untuk mengucapkan itu Pak Gatot Nurmagdion mau jadi pejabat berhenti itu bahasanya udah betul-betul tubuhnya apa kan tubuh sipil karena sering bergaul dengan saya seperti orang sipil tadi mau tambah lagi ya sedangkan di sana enggak jangan pakai izin kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan Pak Mudoko bilang pasang badan sama aja kayak relawan gitu berarti apa maksudnya kalau kalau misalkan Pak Mudoko itu tidak seperti KSK tapi malah jadi kayak salah relawan benar benar relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan kan kita enggak bisa bedain baik mental relawan itu mental yang mencintai karena karena menginginkan Jokowi jangan digandu atau memang ya udah secara personal kena perbedaan Presiden maka dia going native oh going native gue salah pulang tadi saya main going native artinya larut di dalam di dalam kesukaan secara personal nah itu itu sehat baik walaupun orang menganggap ya kan dia udah relawan kenapa masih ya kita tahu relawan pasti pasang badan karena kecintaan personalnya kan kan Pak Mudoko kan itu jadi istilah itu istilah yang harus dibilang tidak tepat memang tidak tepat kalau menganggap Pak Mudoko bias terhadap Jokowi saya tahu saya tahu sebagainya cerita cerita oke masih ada tanya saya saya sharing kenapa sejak tadi saya jangan mengizinkan saya sering mengamati teman-teman saya ini wartawan teman-teman mungkin kebetulan lebih lama aja dari anda sebagai wartawan dan saya tahu wartawan seharusnya egaliter karena anda itu hadir mewakili peningan publik jadi saya perhatikan kalau sudah mencoba pastime izin anda sudah menjadi subordinat dari narasumber tidak boleh subordinat dari narasumber saya bukan mengungguri teman-teman saya cuma menang tua mungkin teman-teman lebih baik dari saya tetapi saya berganggu dengan sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin anda diberi oleh undang-undang anda diberi kemenangan untuk mewakili kepentingan publik pertanyaan kepada pejabat publik dan posisi anda itu egaliter ya makanya tidak ada beliau di dalam tulisannya tidak ada yang menulis beliau gitu ya karena posisinya anda itu egaliter silahkan kepada pepapak lagi saya tidak mengurangi hanya pakai izin silahkan lanjutkan jangan pakai izin ya tidak apa-apa lanjutkan saja ada silahkan silahkan banyak ini ini juga dinonton lalu dalam sehat yang anda berangkat saya saya akan ambil langkah seribu untuk kamu mau yukurisnya itu yang masuk asal ini pertanyaan pun jadi standar beliau sudah sudah minta ini standar kurang ini saya melihatnya kalau bang Roki serius di proses ini ini menciptakan ketakutan bagi publik untuk juga menyampaikan kritik gitu terhadap pemerintahan ini apakah kalau menurut bang Roki hal kekhawatiran publik itu jadi ketinggian seandainya ini berlangsung sampai ke pengadaan nanti karena kan kami juga pekerjaannya juga ternyata salah satunya sebagai watchdog yang dibilang lebang Hetsu bolak-balik di sesi bersama Roki apa situ ya itu ya gini kan kita bisa undang-undang apa yang mau dipakai tentang kegaduhan ini aku kemarin saya kalau seandainya betul yang dibaraskan ditolak harus ada mengaduannya Pak Presiden tapi kalau ini terus-menerus menjadi publik tidak tertutup kemungkinan bisa diproses artinya kan ada celah untuk suku itu saya tidak menanyakan detail mengenakan masalah ada tanya nggak kegaduhan yang dimaksud 1946 itu setara nggak dengan polonik publik tanya dong pada makhluk apa itu yang disebut social origins asal-pusul dari pasal 1415 1946 tanya pada dia kalau tidak menimbulkan local polonik itu dasarnya adalah perselisihan yang dimaksud oleh undang-undang itu kegaduhan itu keinginan pemerintah Belanda untuk mengendalikan polonik publik kan itu intinya tuh jadi anakronis keterangan Pak Mahfud bilang mah Pak Mahfud kok anakronis ya ini itu pentingnya wartawan scrutinizing apa yang dia ucapkan itu masa polonik diambut kegaduhan anda setiap hari bikin headline polonis kok isinya jadi itu tuh jadi lihat original intent dari pasal tentang penghinaan itu tentang kegaduhan itu atau apa istilahnya tuh selain kegaduhan itu sudah kepanaran itu pada undang-undang tahun tahun 1946 itu intensinya apa pada waktu itu nanti ada politik tentang disertasi seorang itu menimbulkan kehidupan publik maksudnya undang-undang 46 bisa bisa gitu ya masih menyertai oke oke masih menyertai oke masih menyertai ayo silahkan yang lain oke kalau kalau jatuh ayo silahkan iya silahkan parofi izin dari mesin ijin juga susah banget ya maaf pak tapi kalau menurut saya Bapak tidak berhak untuk mengatur kesoparan kami tidak bertanya kalau egaliter menurut saya kebebasan bertanya itu sendiri tapi kalau untuk manner menurut saya Bapak tidak ngomongin silahkan ijin ya pak tidak saya tidak izin oke so anda tidak izin gak ya taruh oke kan hanya karena persoalan izin saya tidak di izinkan bertanya iya minta izin tidak oke itu menurut saya malah lebih tidak egaliter pak oh artinya anda tidak perlu izin bilang aja saya mau bicara silahkan teman-teman yang izin tetap di izinkan bertanya tidak saya tidak izinkan saya koreksi dulu silahkan anda kalau bertanya gak usah izin enggak terima kasih pak oke terima kasih ya ya silahkan baik teman-teman ya oke jadi saya terima kasih teman-teman datang ini kvalifikasi sebetulnya dan mungkin nanti ada konsultat berikut kalau ternyata hal pengharai atau kegaduan itu berlanjut pasti kita harus memastikan ada sponsor-sponsor di belakangnya kan itu udah jadi pola tapi saya tidak mendakului proses hukum dan saya tahu mungkin dalam satu buah hari ini tetapi tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin dihentikan kegaduan ini saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan menimbulkan tadi pola itu dan pola itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencernak prinsip-prinsip demokrasi jadi saya akan terus menjadi penggir-penggir saya kiri ya terima kasih oke baik teman-teman terima kasih atas kehadirannya kami nah ini untuk sobat santut saya tentu akan mohon maaf kalau ada beberapa hal yang tidak berkenan dalam pertemuan ini mudah-mudahan kita ditemu lagi dalam waktu yang tidak lama lagi gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak pelayan-pelayan kata ini semua karena tidak ada kejelasan tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan kita yang harus di luar ini itu intinya saya mulai dengan satu satu kesan pribadi saya selama kurang lebih satu minggu ini ketika kasus ini mulai beredar saya ada di Rukin 9-10 kota di Jawa di Lombok Jawa Timur Jawa Tengah diundang oleh para masyarakat dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa kuliah umum tetapi dari seluruh undangan seminggu ini seluruhnya dipersekusi saya tidak boleh masuk kampus saya tidak boleh ketemu akademisi itu itu jadi ada dugaan saya bahwa soal ini eh soal biasa aja kan menjeluruh 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 oke tetapi jangan hal ini saya dengan para masyarakat itu yang mengemparkan kemarin adalah di yang kita semua tahu di di Jogja itu di Jogja itu saya dihalangi itu bertemu dengan 1.500-2.000 masyarakat itu justru itu dihalangi oleh PIP dan saya merasa buat apa menghalangi saya itu kalian partai kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang tuh silahkan ubah undang-undang di DPR buat intelektual atau akademisi atau kredit sosial tidak boleh bertemu mahasiswa tuh jadi itu yang saya sayangkan padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati tuh tentang pikiran bangsa jadi kalau saya mau perangkan pikiran bangsa kok dihalangi oleh partai dimana saya mengajar tentang pikiran bangsa tapi saya paham itu tuh jadi terlihat di publik sekarang ada perselisian tentang kasus saya mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan itu kritik harus saya lanjutkan jadi saya berterima kasih pada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap penyebat publik tuh nah saya berterima kasih pada mereka mereka mendukung saya banyak wawancara di media masa tuh dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dikalami oleh dendam pribadi memang itu dasarnya jadi sekali lagi itu poinnya tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra nah itu yang membuat kehebohan kehebohan itu bisa dilaksirkan sebagai keonaran secara hukum itu itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disedorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun kan itu maksudnya kan nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu perlahan ditambah arah itu tentu saya merasa kok ini kenapa gak bisa diselesaikan secara hukum jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasanya saya lakukan itu dimana-mana saya tidak mengkritik atau menggina Jokowi sebagai individu tidak karena gak ada urusan saya dengan Pak Jokowi karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia jabatan publik dia poinnya disitu dulu tuh jadi pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi itu persaingan pikiran itu dilegalkan bahkan dianjurkan supaya kita bisa menaklis mana manusia yang disebutkan mana yang sebetulnya jenuin mana yang sebetulnya palsu nah kita disini belum sampai disini jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi bahkan saya sudah berbicara saya katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya dia bisa ketik saya ketik saya ketik Pak Jokowi mantul saya diundang bahkan undangan VIP tapi saya gak bisa datang jadi gak ada soal disini sekarang pertanyaannya kok kenapa jadi soal artinya ada yang ingin dia bermain di air group tapi saya gak mengerti di tahun politik pasti ada sifat semacam itu mengambil keuntungan dari program ini bagian kedua saya mengurangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum saya hanya mengerti dua hal pada waktu itu satu soal IKN satu soal Omnipaslo Omnipaslo saya terangkan bahwa saya progerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah bulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah bahkan saya terangkan disitu bahwa Omnipaslo itu itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh ini sebetulnya cuma buat pendapatan jadi Omnipaslo itu menyingkirkan hak kejahatan buruh kalau ada adalin itu bagus kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan nyaman serasa dan kita tahu bahwa undang-undang itu dipulat balik udah ditolak mahkamah konstitusi diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bukan lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu bukan menipu itu pemerintah menipu kejahatan jadi saya memang pro pro buruh lalu dianggap kalau saya mengkompoli buruh untuk 10 Agustus bukan buruh itu memang sudah berencana secara secara ironik untuk demonstrasi bukan saya mengkompoli saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus menerus ini apa yang salah disitu lalu dianggap saya mendorong memakai segala macam itu oke itu itu kasus beli pertama itu kasus yang menyebabkan terjadi periukan itu saya membela buruh di pidato itu saya tidak pidato disitu mungkin tidak ada soal tetapi untuk kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu karena itu oke dicari cara supaya diabor jadi kasus kasus kedua adalah soal IKN tiba-tiba masyarakat Dayak menanggap saya menghina adat Dayak dimana kehinaannya saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak di eksploitasi oleh investor Cina bagaimana mungkin mungkin dari lima enam kali saya ke ke Kalimantan diundang oleh universitas diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya tetap pendapat saya IKN ini berbahaya secara informasi berbahaya secara geopolitik dan bahkan berbahaya secara kebudayaan karena pas kalau ada IKN di situ masyarakat adat akan bersingkir dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak banjir segala macam di situ jadi kalau ada suatu tepikal ada binatang digorok di situ saya menyesalkan siapa yang provokasi teman-teman teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya itu itu soalnya jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan jangan itu dijual pada waktu itu dua hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang udah saya kasih konsesi 180 tahun anda tolong buatkan kami import bagaimana mungkin itu ya Presiden menjual negara itu kenapa harus memang faktanya Presiden berupaya menjual negara itu menjual lahan itu di Kalimantan itu dijadikan IKF ya udah jualan ke negara Arab gak bisa jualan ke Kenada gak bisa sekarang jualan ke Cina itu jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu di jalan pegang apalagi dalam soal perjanjian buat tadinya IKN itu ada bisnis-bisnis ya oke gak ada wajah saya disitu tuh lama-lama menggerogoti APBN pada saat yang sama APBN itu harusnya dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi stunting tidak terjadi disitu kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat ada disitu oke demikian juga di tempat lain di NTT NTP itu di Papua ada orang yang tiba-tiba merasa tersinggung iya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih nanti diterangkan apakah perselisian itu saya yang picu bukankah ada forum untuk disini dengan perselisian kenapa tapi saya menangkap itu kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali yang itu yang yang membuat saya tetap akan mengatakan saya akan terus mengambil resiko untuk jadi pendidik demokrasi itu dengan segala masyarakat itu yang lain saya tahu di tanya soal banggur-banggur saya jawab aja pertanyaannya saya bikin sendiri ya kekagetan saya kemudian atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan kenyataan pak atau dia marah juga tuh saya akan pasang badan tentu jadi saya bertanya pak mudokho ini relawan statusnya juga bahasanya sama kami pasang badan karena pak mudokho itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke ada problem mari kita selesai secara argumen atau secara hukum pasang badan artinya itu itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kayak primat pasang badan artinya padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam dengan bahasa yang saya pilih tajam tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi tapi pada pribadi pada lembaga publik itu kabinet bahkan yang di dalamnya ada pak mudokho jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual itu sudah saling roki gara bukan intelektual kenapa pakai bahasa begituan iya di kampus saya pakai bahasa akademis tetapi dalam kritik kebicaraan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga berkali-kali buruk minta di review itu gak ada di panu berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah sejarah konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat pernah gak Jokowi minta izin pada masyarakat adat tidak apa itu minta izinnya amdal amdal itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiakan atau tidak mengiakan proposal putih pak Jokowi udah putuskan duluan baru diminta pembenaran sejarah masyarakat adat sejarah amdal itu cara berfikir yang kacau jadi saya akan ada dendam pada mudokho pada Pak Jokowi saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi kenapa saya ambil posisi itu karena partai-partai politik tidak tidak ada yang bersuara tentang itu LSM bersuara publik internasional bersuara jadi itu itu dasarnya teman-teman sekarang saya bisa juga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus yang saya terima kasih itu jadi poin saya adalah sekali lagi saya minta maaf karena peristiwa itu membuat peristiwaan ini makin menjari-jari itu itu intinya yang tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun kenapa karena di belakang kasus ini berbagai macam kebetulan yang ngincet untuk mengeksploitasi tapi tidak akan berhenti menjadi berkritik itu dasarnya itu jadi sekali lagi mari kita saya anggap aja bahwa oke selesaikan aja karena rumah saya disentur itu diintai reak grup saya dimakin banyak ya kalau itu dia salah saya anggap ya kadang-kadang itu apa namanya akun abal-abal dah lihat gue mau gorok sentur-sebeli mana coba prinsip itu padahal saya sendiri yang saya enggak punya partai politik itu lu antek asing segala macam asing dari mana jadi segala hal kemudian disodorkan disitu dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat jadi dasarnya itu dari dari keinginan saya untuk bersahabat teman-teman sekuat dayak saya keinginan saya terima kemarahan itu saya minta maaf karena saya membuat kaya berkemarah tetapi sebagai orang yang tahun-tahun berupaya untuk membuat demokrasi saya mesti perangkat jadi mohon dimengerti bagi mereka yang sudah mengerti bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham Oh, itu ya, beda antara pejabat publik dan pribadi. Wartawan juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat distinktif. Perbedaan distinktif antara pejabat publik dan pilih-pilih yang dicabat. Waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, Kenapa Pak Rokim menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir berpikir? Akhirnya dia enggak tahu kasusnya, dan dia enggak tahu konsepnya. Itu juga enggak menambah kebetulan. Jadi, teman-teman itu, Silahkan kalau masih ada sokal, Silahkan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab itu dengan cara sahabat dalam tempoh sesingkat-singkat. Oke, teman-teman, Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, Silahkan pertanyaannya to the point ya. Silahkan, atau dianggap cukup. Oke, selamat. Oke, baru datang ya. Silahkan jawaban. Yuk. Oke, ini ya. Silahkan disebutkan namanya, Mbak, ya. Halo, selamat. Sorry, Mbak Roky, saya terjualat. Tapi ada di depan yang lain. Oke, itu sudah selesai. Oh, iya, oke. My bad. Saya, Santi, dari Indian Times. Saya rutin mengikuti pemamparan Mbak Roky yang menonton setiap hari yang selapatkan. Di salah satu sesi, Mbak Roky mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan. Karena ini ada dua pelaporannya. Yang di barang sekali ditolak. Karena harus presiden sendiri yang membuat pelaporan. Kemudian mereka beralih ke polder mengerjaya. Sepertinya yang dibuat dengan projek, itu kan diproses. Dan Mbak Roky sepertinya mengakini bahwa ini akan berujung ke pengadilan. Jika itu yang terjadi, apakah sudah menyiapkan langkah medikasi, seperti misalnya menyiapkan puasa hukum, atau langkah apa yang akan dilakukan. Karena ini kan jadi presiden kedua setelah kasus yang Fathia dan Haris Azhar. Terima kasih. Oke, silahkan. Saya Rizky dari kompas.com. Tadi kan sudah disampaikan juga sama rekaan saya. Kalau polder mengerjaya akan memproses laporan tersebut. Apakah nanti Bang Roky siap menghadapi proses hukum tersebut? Atau bagaimana Bang? Terus juga terlapor. Yang lain, yang lain. Dia enggak dengar pertanyaan cantik. Yang lain, yang lain. Dan disini ya, jangan pakai izin ya. Mastinya egaliter ya. Saya sih perhatikan teman-teman kalau YumaFest pakai-makai izin. Gak usah izin. Hak Anda diberikan hak kewakili publik untuk menanyakan itu pada pejabat publik. Ya, story. Menar aja, Bang. Sore Bang, saya diberikan Pak Iwak dari Koya ini. Bang, laporan Anda ke laporan. Anda di baris tim kan ditolak. Tapi kemarin, Andi Ghani... Kalimatnya di laporan Anda di baris tim kan? Gak, laporan terhadap Anda di baris tim itu ditolak. Pak Iwak dari bahasa yang bener-bener. Ya, laporan terhadap Anda di baris tim itu ditolak oleh kepolisian. Dan kemarin, Andi Ghani mengunjungi baris tim untuk mencari celah, untuk menjerat abang di pasal terkena TKN, penghinaan terhadap TKN. Menurut abang, apa sih, Ben? Abang sendiri mengucapkan tadi, mendukung penolakan undang-undang Omnibus Lawen. Sedangkan Andi Ghani sendiri dari topo buru juga, Bang. Baru waktu pertama. Ya, apa yang sama? Andi Ghani itu mencoba menjerat abang terlewat. Oke, tunggu aja kalau cobanya berhasil. Kan dia juga masih mencoba, apa sih? Dia mencoba. Bagaimana saya tanggapi soalnya lagi mencoba-coba itu? Iya, masih mencari celah hukum di terhadap omongan abang. Udah ada yang sebutin celah hukumnya. Belum bisa. Ya, gue nggak bisa. Jangan lompat dong. Ayo, silakan kalian. Saya buka tempatan, langsung pakai izin. Langsung aja tanya. Tidak, silakan. Sebutkan namanya biar kita... Saya memang dari TV One mau bertanya terkait dengan... Tadi kan dari PDI sendiri ada melarang, apakah itu salah satu... Melarang? Melarang... Melarang... Untuk... Apa? Dengan mahasiswa seperti itu. Oh, yang di Jogja. Oh, yang di Jogja. Betul. Nah, apakah itu merupakan salah satu upaya dari PDI untuk menyentip atau menyinggung terkait dengan sindiran kepada Presiden. Dan kemudian... Dan ini ada juga ada opsi gugatan hukum. Nah, ini bagaimana tanggapannya? Saya... Kenapa yang namanya pada PDIP? Karena kan... Menurut Rocky PDIP, kan itu PDIP yang punya pengetahuan. Kenapa dia larang? Kan justru itu yang saya tanya. Kenapa PDIP melarang saya untuk memicara apa? Saya bertanya itu supaya segera tanyakan pada PDIP. Masa saya harus... Tanya itu saja kan? Coba, coba dong itu. Ini nih... Kemudian, Sekjen PDIP, his... Pak Hasto itu juga akan melakukan upaya dalam gugatan secara hukum itu bagaimana? Bang. Ini nih... Oh, Hasto, jangan berupaya. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Kan dia berupaya memakai jalan hukum. Coba, coba, coba betulkan kalimatnya. Menurut aku bagaimana? Bagaimana saya jauh? Hal yang memang formulir, dia melakukan langkah hukum itu. Ya udah. Kan Anda mau saya menjawab di luar jawabannya di sana. Saya hormati. Padahal cuma itu jawabannya. Nanggap, Pak. Ya. Sorry. Sorry ya, saya... Supaya tajem. Kalau enggak nanti headline-nya menceng-menceng gitu. Atau sebutkan, ya persilahkan Hasto. Kalau Anda sebut... Rokigeru mempersilahkan Hasto. Itu aku beritanya. Itu kan ada nilai. Memang begitu harusnya. Pertanyaan jurnalistik. Harus menimbulkan pertanyaan baru. Supaya berkembang. Tanya... Kalau saya berikut di situ ya. Ini sorry, saya kasih mulai atur banget. Jurnalist Logico. School Ignite. Itu aku tanya yang lain nih. Itu kan mudah-mudah. Kan itu saya tadi bilang di awal. Saya mengantisipasi semua pertanyaan teman-teman. Dua kena hidup, saya terangkan aja. Kan yang jadi isu selalu tuh hinaan. Atau kritikan itu. Banyak orang menganggap itu kritikan. Oh, terima kasih sih kalau mereka anggap begitu tuh. Ada yang bilang itu hinaan. Oke. Anda berhak bilang itu. Tapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pandangan kekerasan itu. Enggak bener itu. Karena saya tidak memandangkan kekerasan. Oh iya kekerasan narati. Oke. Kita buktikan nanti. Apakah saya lakukan kekerasan narati. Tetapi tadi saya sudah minta maaf. Karena saya memang menyebabkan perselisian itu berlangsung. Itu intinya tuh. Bukan saya minta maaf pada BDIP. Atau minta maaf pada relawan. Itu soal lain itu. Bahwa saya menyebabkan dalam satu minggu ini orang berselisi itu. Ini hinaan atau kejikan. Kan itu. Dasarnya itu kan. Ada yang menganggap bahwa ucapan saya itu ucapan binatang tuh. Oke. Dia punya persepsi itu. Ada yang bilang ucapan saya itu seperti dapat Swiss coklat. Dapat coklat dari Swiss. Ya udah biasa aja. Supaya itu ditertibkan. Biarkan proses hukum ini. Pak Hasto datang ke. Apa. Melakukan langkah hukum. Oke. Kalau udah ada langkah hukum. Buat apa demo. Kan begitu intinya. Ya. Tetapi. Ya. 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 Tadi saya ucapkan. Apa. Poin Pak Muldoko. Kalau. Pak Muldoko. Ucapan itu. Pasang badan. Itu pengertian provokatif. Atau memang itu. Segenar. Ulah humoris. Dari Pak Muldoko. Saya pakai kata. Ulah humoris. Ya. Jadi anda bahas lagi. Kok ulah tapi humoris. Ya. Karena ulah itu. Tapi dengan bentuk humor mungkin. Ya. Saya pasang badan. Karena. Kata pasang badan pun. Itu kata yang udah biasa. Di kalangan enam. Gue pasang badan buat luet. Jadi. Soal-soal sama Demi. Dengan bagian ini. Nanti. Bicara di dalam. Bersediaan untuk pertarungan akhir. Demi. Kalau ini. Masuk. Jadi. Saya ucapkan sekali dulu. Oke. Selamat sore. Pak Ropi. Saya Amat Riyad. Dari Tempo.co. Ya. Saya ingin bertanya. Kalau misalnya tadi. Dari penjelasan Bumroki. Artinya dari kasus ini. Memunculkan propontra di masyarakat. Ada yang mendukung. Ada yang tidak. Nah. Mungkin saya ingin tanyakan adalah. Dari Bumroki sendiri. Antara perbedaannya. Antara kritik terhadap pejabat publik. Dengan penghinaan. Nah. Terhadap pejabat publik. Itu menurut Bumroki. Seperti apa? Ini yang namanya kritik. Ini yang namanya penghinaan. Bener. Sini lagi. Tempo lagi. Kritik itu. Artinya. Saya terangkan. Kontradiksi di dalam kebijakan itu. Menghina. Artinya. Pada orang. Bagaimana bisa menghina pejabat publik. Tadi saya terangkan. Martabat itu melekat pada manusia ansih. Namanya human dignity. Anda punya martabat. Pejabat publik. Tidak boleh kita berikan martabat. Individu itu pada pejabat publik. Kenapa pejabat publik itu diangkat. Berdasarkan kesetakatan sosial. Bapak. Itu sama dengan hal yang berlangsung ada di. Pak. Jokowi adalah bapak kita itu. Karena itu dia gak boleh dihujat. Berkritik. Apalagi dihina. Itu menyamakan. Kedudukan publik. Tubuh publik presiden. Dengan tubuh privatkan. Itu adalah sistem kerajaan. Itu yang saya maksud. Kekuatan mesti bisa jadikan dong. Soal sebenarnya. Bapakmu dan bapak aku. Bapak kita. Dia bikin kesalahan. Tetap kita maafkan. Seumur hidupnya tidak bisa dihantar sebagai bapak. Presiden itu dipilih hanya lima tahun. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi. Martabat itu melekat pada manusia. Bukan pada jabatan. Itu fundamental. Dalam organisasi pikiran yang sekat tentang demokrasi. Bisa gak? Atau saya terangkan dong. Hal yang lebih filosofis. Dulu. Raja itu disebut. The king can do no wrong. Gak mungkin salah kerajaan itu. Tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya. Karena itu ada nama sekerajaan itu. Tapi sekarang kan kita pilih republiknya bukan sistem kerajaan. Sehingga. Tubuh publiknya berdiri dengan tubuh privat tadi. Jadi itu. Jadi saya dapat kesan bahwa memang kita belum putuh mengerti soal-soal itu. Karena kita masih panjang berdemokrasi. Suatu waktu mungkin saya diterima. Itu juga terjadi pada cara wartawan memberitakan. Maksudnya dari awal dia scrutinai saja kan. Oh ini adalah tubuh publik. Ini adalah tubuh privat. Kinaan hanya boleh tiba di tubuh privat. Bukan di tubuh publik. Di tubuh publik apapun yang ucapkan namanya kritik. Bisa bedanya nggak itu. Kasar-kasarnya anda itu. Itu bukan pada orang itu. Pada pejabatan itu. Pada pejabatan publiknya. Pukulnya cuma satu. Anda boleh mati segala macam. Pejabatan publik. Kecuali. Ujung hidungnya anda sentuh. Maka anda sentuh tubuh privatnya. Otonomi tubuhnya tergantung itu. Anda sentuh dengan ucapan. Dengan jarak satu. 0,1 mm kan nggak ada soal. Tetapi itu. Masih jauh dari pengertian kita. Hal yang masih berlaku. Mungkin 5-10 tahun lagi. Baru kita paham oke. Dia pejabatan publik. Dan pejabatan publik juga mengerti bahwa. Dia jadi pejabatan publik. Maka dia mesti siap sedia untuk dikritik. Bahkan dicacimaki. Kenapa? Karena kita gaji dia. Itu soalnya kan. Sama seperti celebrities. Mara-mara kalau dikritik. Kalau anda. Anda dapat keuntungan. Dan. Kedudukan anda sebagai public figure. Oleh karena itu. Di balik ke agungan anda. Anda juga akan dicaci. Itu konsekuensi. Jadi selebritis. Melapor teman nggak bisa. Selebritis melapor. Udah itu dalilnya. Kalau nggak mau. Tampil ke publik. Ya udah. Jangan. Jadi selebritis. Kan. Itu dasarnya. Jadi. Teman-teman. Sekalian. Kita belajar sama-sama. Itu. Supaya. Supaya. Saya inginkan. Ada keheningan lagi. Dan kita bikin refleksi. Apakah. Kasus ini. Bisa jadi pelajaran. Bahwa. Kita memang. Belum. Cukup. Mampu. Mencerna. Nilai-nilai demokrasi. Dan. Dulu. Satu filsuf. Yang. 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 I. Grandfather. doing. Di. Sama pernyataan Bang Roky yang bilang harusnya Muldoko jalan-jalan pasang badan, karena kayak preman gitu. Kalau menurut Bang Roky harusnya Muldoko untuk merespon seperti apa sih yang sebagai dengan status beliau menjadi hijabat. Ya, respon aja seperti Pak Mahfud MD yang penuh diplomasi. Gue tidak kena laporan, tapi ini kena ada delik lain yang bisa dipasangkan. Udah, saya tahu cara berpikir Pak Mahfud. Tapi Pak Muldoko kan dia KSP itu. Yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti imperatif, menekan. Dan itu, itu intinya. Jadi, satu waktu juga orang akan bertanyakan tuh. Itu Pak Muldoko, oh itu sikap saya tuh karena saya ada prajurit. Gak bisa begitu. Karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer. Dia ada di dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit, saya bisa mendor. Ya, gak bisa begitu. Sudah selesai itu, periode gitu kan. Jadi, kita tegur juga. Teman-teman juga gak harus berani buat Pak Muldoko. Saya mau menegur secara publik dan disekir Pak Muldoko harus jawab itu tuh. Karena orang takut, berarti gak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik. Karena mentalnya akan sama tuh. Justru kita ingin, ada yang disebut civilian value tuh. Jadi bukan the supremacy of the civilian, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu bukan orang-orang sipil, tapi nilai sipilnya yang harus supreme. Bahasa tubuh mantan militer harus tiba di situ. Dia tuh Pak Prabowo bahasa tubuh itu tuh udah bahasa sibil betul. Bercanda segal macem. Akhirnya juga mulai mampu untuk mengucapkan itu. Pak Katut Nurmantia menuju ke pejabat itu. Berhenti itu bahasanya udah betul-betul tubuhnya bahkan tubuh sipil tuh. Karena sering bergaul dengan saya. Bu orang sipil. mau tambah lagi ya? enggak, jangan pake ini kalau misalkan kalau misalkan Pak Modoko bilang pesan badan sama aja kayak relawan berarti maksudnya Baw Rupi itu kalau kalau misalkan Pak Modoko tidak seperti KSP tapi malah jadi kayak soal relawan dengan dia berkonsulti itu benar kan ya? benar, relawan itu berhak pasan badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan? kan kita gak bisa bedain baik mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu atau memang ya udah secara personal karena berbunuh dengan Presiden maka dia going native oh, going native misalkan pulang tadi terimain going native artinya larut di dalam di dalam kesukaan secara personal nah itu saya hargai walaupun orang menganggap ya kan ini udah relawan kenapa lo masih iya kita tahu relawan pasti pasang badan karena kecintaan personalnya kan Pak Modoko kan berjabat publik gitu masa sama pasang badan juga jadi istilah itu juga istilah yang kalau saya bilang tidak tepat memang tidak tepat saya tahu ini akan lu yuk bikin sebagai berita gitu kan oke masih ada yang tanya saya pikir sekalian saya sharing kenapa sejak tadi saya jangan mengizinkan deh gitu ya saya sering mengamati teman-teman saya ini wartawan ya teman-teman mungkin kebetulan lebih lama aja dari anda sebagai wartawan dan saya tahu wartawan itu harusnya egaliter karena anda itu hadir mewakili kepentingan publik jadi saya perhatikan kalau belum jumpa pesponnya izin Pak loh jadi anda udah jadi apa ya itu subordinat dari narasumber gak boleh bantau kan subordinat dari narasumber mau maaf ini share saja ya saya bukan mengurusi teman-teman karena saya cuma menang tua saja mungkin teman-teman lebih hebat dari saya tapi saya terganggu dengan sikap-sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin anda diberi oleh undang-undang anda diberi kemenangan untuk mewakili kepentingan publik bertanya kepada pejabat publik dan posisi anda itu egaliter makanya gak ada beliau di dalam tulisan gak ada yang menulis beliau gitu ya karena memang posisinya anda itu egaliter silahkan apalagi pakai izin silahkan lanjutkan jangan pakai izin ya tidak apa-apa lanjutkan aja yang akan dilaporkan yang akan dilaporkan yang akan dilaporkan semprotnya 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 semuanya mau pas Udah minta izin, setangga kurang lagi. Aku-aku nyoba kali kedua deh. Jangan galak-galak lah Bang Lu. Nggak sih Bang, saya duduk dulu. Teman-teman agak jadi jikar gara-gara Bang Roki. Tapi mohon maaf ya Bang Roki ya. Bang Roki sangat-sangat yang agak menyebalkan sih. Ini agak jujur aja nih. Banyak kalian juga menyebalkan. Kita kuliah aja deh Bang, kita kuliah aja. Ini Bang Roki, ini saya melihatnya kalau Bang Roki serius diproses oleh Polda Metro Jaya dan pengadilan pengadilan, ini menciptakan ketakutan bagi publik untuk juga menyampaikan kritik terhadap pemerintahan yang saat ini. Kita kutip aja dulu ya pernyataannya ya. Apakah kalau menurut Bang Roki, kekhawatiran publik itu jadi kenyataan seandainya ini berlangsung sampai ke pengadilan nanti. Karena kan kami juga pekerjaannya itu juga termasuk salah satunya sebagai watchdog yang dibilang oleh Bang Hetsu bolak-balik di sesi bersama Bang Roki. Dia itu yang gini nih, kan kita bisa antisipat undang-undang apa yang mau dipakai tentang kegaduhan itu. Aku tambahin satu lagi ya Bang Roki. Kemarin saya doorstop di depan Pak Mahfud. Pak Mahfud bilang, kalau seandainya betul yang dibaraskan ditolak karena harus ada pengaduan langsung dari Pak Presiden. Tapi, kata Tama Mahfud, kalau ini terus-menerus menjadi polemik publik, tidak tertutup kemungkinan bisa diproses. Artinya kan ada celah untuk memperses hukum itu. Saya tidak menanyakan detail mengenakan pasal apa. Sekarang ada tanya enggak, kegaduhan yang dimaksud 646 itu setara enggak dengan polemik publik? Tanya dong Pak Mahfud. Apa itu? Yang disebut social origins, asal pusul dari pasal 1419-646. Tanya pada dia, kalau tidak menimbulkan perkepon, level polemik itu dasarnya adalah perselisihan. Yang dimaksud oleh undang-undang itu kegaduhan itu, keinginan pemerintah Belanda untuk mengendalikan polemik publik. Kan itu intinya tuh. Jadi anak kronis keterangan Pak Mahfud. Bila Pak Mahfud kok anak kronis ya? Ini itu pentingnya wartawan, scrutinizing apa yang dia ucapkan itu. Masa polemik yang memiliki kegaduhan? Anda setiap hari ada bikin headline, polemis kok isinya itu. Jadi itu tuh. Jadi lihat original intent dari pasal tentang penghinahan itu, tentang kegaduhan itu. Tuh apa istilahnya tuh. Selain kegaduhan, juga kewanaran itu. Pada undang-undang tahun 1946 itu, intensinya apa pada waktu itu? Nanti ada polemik tentang disertasi seorang itu menimbulkan kegaduhan publik, masuk ke undang-undang 1946 itu. Bisa. Jika ya? Masih menyebarkan. Menyebarkan tak jawaban saya. Nah, Santi. Ayo, silahkan. Oke, kalau jangan jeluh. Silahkan, silahkan. Kalau keizin dari sini. Masih menjeluh. Susah amat ya, Pak. Tapi kalau menurut saya, Bapak tidak berang untuk mengatur kesopanan kami. Kalau soal egaliter, menurut saya kebebasan bertanya itu sebetul. Silahkan. Tapi kalau untuk menurut saya, Bapak tidak jeluh. Silahkan, silahkan. Ijin ya, Pak. Tidak, saya dirijin. Hanya karena persoalan izin, saya tidak diizinkan bertanya, Pak. Ijin kan, ijin. Saya tidak diizinkan. Itu menurut saya malah lebih tidak egaliter, Pak. Artinya Anda tidak perlu izin kalau gitu. Bila aja saya mau bicara. Nah, silahkan. Kenapa yang minta izin? Teman-teman yang izin tadi, tetap diizinkan bertanya. Tidak, saya tidak izinkan. Saya koreksi dulu. Silahkan, Anda kalau mau bertanya, tidak usah izin. Tidak, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman datang. Ini klanifikasi sebetulnya. Dan mungkin nanti ada komis berikut tuh. Kalau ternyata hal huru hara ini atau kegaduan itu berlanjut, pasti kita mesti memastikan ada sponsor-sponsor di belakangnya tuh. Kan itu sudah jadi pola gitu. Tapi saya tidak mendahului proses itu. Dan saya tahu, mungkin dalam satu-dua hari ini akan diproses secara lebih informal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polomi gitu. Dan polomi itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencernak prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi penelitian. Saya kira itu. Terima kasih ya. Oke baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Nah ini cukup sempat sancut. Saya tentu akan mohon maaf kalau ada beberapa hal yang tidak berkenan dalam teman ini. Mudah-mudahan kita berkumpul lagi dalam waktu yang tidak lama lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. untuk kita semua, teman-teman media. Terima kasih sudah hadir walaupun undangannya mendadak ya. Tadi memang Bung Roky merasa ingin perlu berkembang dengan teman-teman daripada banyak sekali pertanyaan masuk satu persatu daripada di video satu persatu lebih baik. Kita mau langsung di video Bung Rokyat. Sudah, sudah, sudah. Kita ngomongin apa hari ini? Soal PT 0%. Oke. Jadi, kita ngomongin hari ini soal PT 0%. Silahkan Bung Rokyat untuk menjelaskan soal PT 0%. Kemudian dimulai dari soal PT 0%. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling berubah, konteks yang paling awal. Itu kegagalan anggara untuk menghidupkan percakapan politi. Kegagalan yang disebabkan oleh bagi macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politi. Tapi karena persaingan politi ini tutup oleh soal-soal perseratan maupun persaingan sekena macam itu, maka dia akan kanal. Jadi, itu konteks besarnya itu kira-kira itu. Kenapa kemudian misalnya buruh, menutup Komunik Boslo membatalkan kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak pelayan mereka. Ini semua karena tidak ada kejelasan terjelas. Lalu itu saya jadikan ini sebagai patokan kalau kita bicara. Yang paling penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan waktawannya yang berseberat. Jadi, itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih satu linggu ini ketika kasus ini mulai beredar. Saya ada di mungkin sembilan, sepuluh kota di Jawa, di Lombor, Jawa Timur, Jawa Tengah. Diundang oleh para mahasiswa itu. Dengan maksud saya memberi kuliah studi, saya kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipensekusi. Saya tidak boleh masuk kampus, saya tidak boleh ketemu akademisi itu. Jadi, ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa saja. Menyuruh-menyuruh, oke, tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di di Jawa Tengah itu, saya dikelangi untuk kemudian 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 1.500-2.000 mahasiswa itu. Justru itu dikelangi oleh LBIT. Dan saya merasa buat apa mengharmi saya itu, kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang. Jelahkan mengubah undang-undang di JPR, untuk internet jual atau akademisi atau kritis sosial tidak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi, itu yang saya sehatkan. Padahal saya beberapa tahun-tahun mengajar di sekolah minyak waktu itu tentang pikiran bangsa, kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dikelangi oleh partai, gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi, saya paham itu. Jadi, terlihat di publik sekarang ada